Bermain di tenaga atas, Scania luncurkan sasis bus premium triple axel baru tipe K450CB. Dan mari kita bahas lebih jauh untuk mengetahui detail kecanggihan yang ada pada sasis bus model ini. Ini adalah tampilan dari sasis bus produksi Scania tipe K450CB. Yang merupakan satu dari dua model sasis bus triple axel baru yang dipasarkan oleh Scania melalui United Tractor di Indonesia. Di mana United Tractor selaku distributor resmi dari Scania di Indonesia. Baru secara resmi menampilkan bus bersasis premium tipe K450CB ini ke publik pada pameran otomotif Gias 2023. Dan di G-Convec 2024 yang diselenggarakan beberapa bulan lalu. Menjadi kali pertama, sasis bus triple axel Scania K450CB tampil ke publik dalam keadaan sasisnya saja seperti ini. Yang mana selain menampilkan Scania K450CB, United Tractor juga menampilkan sasis bus triple axel tipe K410CB. Yang merupakan satu-satunya sasis bus triple axel di kelas 410 horsepower. Meski demikian, di video kali ini kami akan membahas terlebih dahulu kecanggihan yang dimiliki oleh Scania K450CB. Dan nantikan video pembahasannya tentang Scania K410CB di channel Youtube ini. Kembali ke pembahasan utama dari video ini, yaitu Scania K450CB. Scania K450CB, sebagaimana yang telah kami bahas tadi terutama mengenai sektor dapur pacunya. Di mana sasis bus model ini dibekali mesin yang mampu menghasilkan tenaga di kisaran angka 450 horsepower. Yang mana untuk mendukung hal itu, maka di sasis bus premium tipe K450CB ini terdapat mesin 6 silinder segaris berkapasitas 13.000 cc. Tipe DC13143, yang mana mesin model tersebut dapat menghasilkan tenaga di kisaran angka 450 horsepower di 1.900 RPM. Dengan torsi sebesar 2.350 Nm di 1.000 sampai 1.300 RPM. Tenaga sebesar itu kemudian disalurkan ke transmisi 12 percepatan tipe Opticruise GRS895R. Dan di sasis bus ini juga sudah terinstall fitur retarder tipe R3500, serta teknologi cruise control. Selain adanya peningkatan di dapur pacunya, Scania juga membekali sasis bus ini dengan teknologi selective catalyst reduction atau SCR. Yang berfungsi untuk menurunkan kadar emisi gas buang yang dihasilkan dari sistem pembakaran mesin. Di mana dengan adanya teknologi SCR tersebut, membuat Scania K450CB ini di atas kertas dapat memenuhi standar emisi Euro 5. Dan juga memungkinkannya dapat mengkonsumsi biodiesel B0 sampai B100. Sedangkan untuk gross vehicle week dari Scania K450CB ini sendiri berada di kisaran angka 26.500 kg. Atau sekitar 26 ton. Di mana angka tersebut membuatnya dapat dipasangkan bodi tipe super high decker, low drive, hingga double decker. Sejalan dengan itu, apabila sasis bus tipe K450CB ini sudah dipasangkan bodi, maka panjang keseluruhannya akan mencapai 13,5 meter, dengan tinggi berkisar 4 meter, dan lebar 2,5 meter. Dengan mesin yang semakin bertenaga, ditambah lagi dimensi kendaraan yang besar, Maka tidak heran apabila Scania juga melakukan penyesuaian kembali sekaligus mengupdate fitur keselamatan di sasis bus triple axel baru produksinya ini. Di mana Scania K450CB dibekali dengan fitur keselamatan berstandar Eropa. Mulai dari fitur electronic braking system, anti-lock braking system, electronic stability program, overtroon protection, hingga fitur hill hot yang berfungsi untuk mengunci posisi kendaraan saat berada di kondisi jalan menanjak atau menurun. Selanjutnya, ada pun fitur electronic parking brake, yang dapat semakin memudahkan kerja dari pengemudi bus, terutama untuk mengunci posisi kendaraan saat sedang berhenti atau terparkir. Di mana pengemudi bus tidak perlu menarik tuas handbrake seperti ini lagi. Dan untuk mengaktifkan fitur tersebut, pengemudi hanya perlu menggunakan tombol ini saja. Bagaimana? Mudah bukan? Gokilnya lagi, sasis bus premium triple axel ini juga sudah didukung dengan sistem disc brake atau rem cakram. Dan ada pun dashboard kemudi bawaan dari Scania terpasang di sasis bus model ini. Yang mana kabarnya dashboard kemudi tersebut tidak diperkenankan untuk dilepas oleh produsennya. Baik dalam keadaan sasisnya saja maupun saat sudah dipasangkan bodi seperti ini. Buat kamu yang ingin mengetahui lebih dalam lagi seputar sasis bus triple axel ini, berikut klip khusus mengenai detail dari sasis bus Scania K450CB. Itu dia informasi detail mengenai sasis bus Scania K450. yang merupakan salah satu sasis bus paling bertenaga di Indonesia saat ini. Selanjutnya, kami akan mengajak kamu untuk melihat ada perusahaan otobus apa saja yang mengakuisisi sasis bus merek Swedia ini. Dan berikut daftarnya. Itulah beberapa perusahaan otobus yang terlihat mengoperasikan bus bersasis Scania K450CB di Indonesia. Dan menurut netizen bus, adakah perusahaan otobus lainnya yang mengakuisisi sasis bus model ini? Bagikan pendapat dan pengalaman kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!